Sirkus Fekta Indonesia mana suaranya? Kontestan dari yang pertama sampai yang terakhir tadi menunjukkan bakat yang luar biasa. Mereka semuanya keren-keren atraksi sirkusnya dan juga wah saya aja sampai terperangah melihat mereka. Dan kontestan sayang satu ini dia memiliki gaya variasi yang sangat unik. Dan dia juga pasti dapat membuat Anda yang di rumah, Anda yang ada di sini terperangah melihat atraksi sirkus dari mereka. Saya penasaran sekali dan langsung saja saya panggilkan Agrobaton! Gue suka banget sih melihat atraksi sirkus gitu. Cuman yang membuat gue bener amazed gitu dengan atraksi. Sirkus adalah yang akrobat. Sama biasanya juga pasti kalau di sirkus pasti ada kesempatan. Hal yang membuat gue sangat salut dengan para pelaku sirkusnya adalah atraksi-atraksi itu. Like that for a while Terima kasih telah menonton! 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 sedikit caranya jungkir balik aja pak. Saya juga pengen bisa. Atau Ivan Gunawan mau belajar kesini? Enggak usai. Enggak. Gue asik aja di atas. Enggak. Gak apa-apa kalau mau belajar. Atau mau latihan guling-guling kesini boleh? Udah gak mau. Boleh ajarkan saya sedikit. Ini boleh pegang mic-nya. Berani tulangnya patah. Eh aku jadinya. Tapi saya bisa. Coba. Ya. Kasih semangat dong. Raffiq. Tepuk tangan dong. Ya. Siap. Satu. Hebat. Hebat. Bagaimana Dewan Juri? Saya bagus. Kurang latihan untuk yang depan ya. More, more, more. More practice. Enjok pak. Baiklah. Kalau begitu langsung aja Dewan Juri yang pertama. Saya mau minta siapa ya? Ivan Gunawan Luneh. Terima kasih Raffiq. Selamat sore Akrobaton. Mana tepuk tangan buat Akrobaton. Saya melihat apa yang mas-mas lakukan ini pasti sulit ya. Tapi kalau saya lihat dari mata kaca orang yang awam seperti saya. Mata kaca apaan? Kaca mata kebalik. Mata kaca. Mata kaca. Mata kaca. Mata kaca. Mata kaca. Ya. Kalau dari kaca mata saya, saya melihat atraksi yang bapak lakukan terlihat monoton dan kurang menarik pak. Saya gak tahu dari segi apanya tapi dibandingkan dengan peserta-peserta sebelumnya di bapak sedikit bumbunya kurang deh pak. Jadi mungkin untuk next performance harus bumbunya dibanyakin lagi ladanya, garamnya, penyedapnya. Apa biar lebih eksis pak. Ya. Terima kasih. Oke thank you. Oh kak Ivan tapi gak apa-apa ya. Iya karena aku melihat. Iya kalau juri sih bebas-bebas aja gak apa-apa. Tapi mudah-mudahan komentator yang selanjutnya ini memberikan nilai yang bagus ya. Saya mau Dan Roberts. Silahkan Dan Roberts. So yang tadi lakukan emang seperti dibilang Ivan ini bagus triknya. Dan triknya saya tahu sendiri memang susah dan perlu banyak waktu latihan. Kalau tangga akrobat itu apa main gymnastics gitu susah. Yang penting kalau kita main sirkus itu bukan cuma triknya yang susah tapi adegannya yang menarik. Yang kalian tadi ada seperti lawak ya seperti badut kalau bahasa aku clown gitu. Dan aturan yang pertama di clown itu tidak boleh kaku. Biar emosi-emosi kamu semua nyata, benar. Dan itu yang mungkin bikin susah untuk saya menikmati pertunjukan. Karena triknya bagus tapi badannya kaku gitu. Jadi mungkin sarannya aku buat minggu depan, lepas tenang. Begitu. Oh begitu katanya yang terlalu kaku. Ya bisa mereka mukanya tegang kayak lagi mau ambil rapot kayaknya ya. Tapi bagaimana kalau dengan Bung Desta? Oh dia sih happy kayaknya kalau saya lihat muka kamu happy Desta. Karena saya lihat atraksinya saya suka semangatnya dari mereka gitu. Maksudnya mereka tetap senyum, ketawa, powernya keberasa gitu. Mungkin harus sesuai dengan namanya akrobaton kan harus lebih akrobat lagi gitu. Mungkin ke depan dipikirin lagi. Sekarang skillnya udah jago-jago nih. Muter-muter segala macem. Mungkin tadi dibilang sama Mas Den juga. Mas ya? Mr. Den ya. Bahwa mungkin ke depan ceritanya sama adegannya bisa lebih menarik lagi. Dan bisa menghibur para pemirsa di rumah. Oke. Terima kasih Desta, terima kasih. Dan yang terakhir juri Ayushita, silahkan. Ya mungkin tadi kalau aku pertama ngeliat pas baru masuk, oh ini apa nih ceritanya Pirates atau gimana sih dari kostumnya ada first impressionnya gitu. Tapi aku bisa ngeliat disini seperti pengen menceritakan sesuatu, tapi dari non-verbalnya, dari gerakan body language-nya kurang bercerita gitu. Jadi aku kurang bisa ngebaca ini ceritanya mau dibawa kemana gitu. Jadi aku cuma ngeliat kalian akrobatik, tapi kalau emang kepengen masukin konsep berceritanya itu, aku belum bisa ngeliat. Mungkin minggu depan bisa lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Ayushita, Desta, Dan Roberts, dan juga Ivan Gunawan. Dan yang terakhir, ini dia Mr. Spekto. Apa itu maksudnya Mr. Spekto? Oh dia berlari dari kenyataan? Oh tetap happy? Tetap happy? Satu-satunya komentator atau juri yang memberikan nilai oke hanya Mr. Spekto. Tapi berarti gak boleh berkecil hati, minggu depan masih ada kesempatan lagi dan harus melakukan yang lebih baik. Setuju? Setuju. Dan bagaimana caranya mendukung akrobaton? Caranya silahkan. Caranya dengan ketik akro kirim ke 9288. Oke, ketik akro kirim ke 9288. Terima kasih akrobaton. Mudah-mudahan minggu depan bisa memberikan yang terbaik lagi. Mukaannya jangan sedih gitu. Senyum dong, senyum dong, senyum dong. Senyum dong. Ketika kita berkata akrobaton. Terima kasih.